Baiklah, ibu-ibu yang punya magicom mati total, dicolokin di listrik, tidak menyala indikatornya. Jangan langsung dibuang dulu, atau beli baru, coba trik-trik berikut ini. Siapa tahu kerusakannya sama, ini magicom belum dibongkar. Dan alat-alatnya pun tidak begitu sulit ada di rumah, seperti obeng, min plus, gunting, dan kabel-kabel yang sudah tidak terpakai seperti ini. Kemarin saya sudah mengupload magicom yang mati total, dan yang ini juga mati total. Saya juga tidak tahu apakah kerusakannya sama. Jadi, coba kita lihat. Ini Saya akan colokkan Ya Magicom ini tidak menyala sama sekali. Benar-benar mati total. Magicom ini saya cabut dulu. Oke, kita akan bongkar. Kalau ibu-ibu tidak bisa membongkarnya sendiri, minta bongkar suaminya. Pakai obeng tadi, sepertinya ini sudah tidak ada lagi segelnya. Oh iya, ini magicom merek Miyako. Tapi, untuk mati total biasanya sama saja. Kerusakannya Ini cara membongkarnya, buka dulu baut. Ini Samping ini Dan Di bawah ini biasanya ada satu baut juga. Ini bautnya Lain magicom, cuma lain-lain letaknya saja. Tapi sama saja, biasanya cuma dua baut. Terus untuk membongkarnya, Lakukan Pakai obeng min ini Dicungkil Pinggirannya Tuh Tapi mencungkil ini ada yang keras, ada yang mudah. Nah ini termasuk mudah Seperti ini saja membongkarnya Tidak sulit kan? Langsung kita ke pokok permasalahannya Cari pius Ini piusnya Pada Miyako ini Tapi ada pius yang ditempel pada bodi ini Biasanya ditutupi dengan selubung seperti ini Dan kita buka Baut ini Kita buka dulu Agar mudah Agar mudah Nah ini Saya akan pelorot Nah seperti ini Inilah yang namanya pius Maksud saya Biasanya Pius ini putus Jadi kalau ibu-ibu tidak ada multitester Langsung saya ada Jumper dengan kawat Kabel bekas seperti ini Kita ambil beberapa helai Dua atau tiga helai Nah Kita ukur dulu Karena saya ada multitester Saya akan cek Apakah Pius ini putus Oke kita lihat dulu Darum multitester itu bergerak kan Ini saya akan ukur Kalau Kalau pius ini putus Berarti sudah pasti Magikom ini tidak hidup Karena dia memutuskan arus listrik Itu tidak Tidak terlihat pergerakan Berarti pius ini memang putus Oke Setelah itu Ambil saja kawat ini tadi Jadi fungsi gunting ini Untuk kita Membukanya Kabel seperti ini Untuk mencabutnya seperti ini Lakukan perlahan-lahan Agar terkupas Nah Ini karena sudah lepas seperti ini Jadi saya cabut saja yang ini Saya ambil Beberapa helai Dua atau tiga helai Satu juga bisa Ini Saya akan cari yang panjang kabelnya Untuk melilitkannya Pada pius itu Oke Ini Kalau terlihat Ini ada Tiga helai Saya akan langsung pelintirkan seperti ini Kalau mati total coba saja lakukan seperti ini Seperti apa yang saya lakukan ini Sudah terpelintir Dan pada pius ini Kita gulungkan kawat ini Kita lilitkan kawat ini Ini kan ada dua kaki Kita hubungkan saja kaki ini dengan kabel ini Kita jumperkan seperti ini Ini nanti saya zoom Biar lebih dekat Lilitkan kuat-kuat Pada kaki Pada kaki Sisi sebelahnya Seperti ini Semakin kuat dilitannya semakin bagus Karena Kalau ibu-ibu tidak ada sodaran dia Harus kuat Nah Nah Dan yang satunya Lilitkan ke sebelahnya Tanpa dipotong Maka Pius ini akan langsung terjumper kakinya Sering saya melakukan ini Dan tidak Mengapa aman-aman saja Tapi lebih baik Dilepas Piusnya dipotong Dan dicari Dibeli di pasar Elektronik Nah Seperti ini Oke Seperti ini saja dulu Dan biasanya Saya solder Lilitan kawat ini Biar lebih kuat Tapi kalau darurat Langsung saja Dan kita pasangkan lagi Seperti tadi Ingat cara memasangnya Jangan lupa Oke Kita pasangkan Kita pasang dulu selubungnya tadi Agar tidak sod Ini Oke Saya akan pasang kembali Kita bautkan lagi seperti tadi Seperti semula Jadi Tidak Memerlukan Alat yang Banyak yang ribet Agak dikencangkan Karena ini panas biasanya Memuai Oke Seperti itu Dan akan Dan akan Saya tes Dulu Kita tes dulu Apakah Magic Comnya Posisi Nyala Tidak menyala Maksud saya Ya Tutup saja sementara Seperti ini Kita lihat Apakah menyala Atau tidak Magic Comnya Kalau menyala Berarti Sudah Kelar Tidak Saya on Memasak Berarti Elemen Bawa Panas Dan Jika Nanti Sudah Indikator Lampunya Turun Berarti Elemen Yang Atas Berfungsi Ini Sudah Terasa Panas Berarti Sudah Begitu Oke Sekian Terima kasih